10.000 guru ngaji di Kabupaten Bandung kini mendapatkan intensif dari pemerintah setempat Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada guru ngaji yang selama ini tidak mendapatkan gaji ataupun honor saat memberikan ilmunya Selain intensif sebesar 500.000 rupiah per bulan, guru ngaji juga mendapatkan asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung terus melakukan berbagai cara agar masyarakat di wilayah bisa sejahtera Salah satu program yang saat ini sudah berjalan adalah program Kartu Guru Ngaji Perhatian pemerintah kepada guru ngaji ini dilakukan karena selama mengajar ustad maupun ustazah tidak memiliki penghasilan atau mengajar sukarela Sehingga pihak pemerintah Kabupaten Bandung memberikan insentif sebesar 500.000 rupiah per bulan Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna pihaknya mencatat sekitar 23.000 guru ngaji di Kabupaten Bandung Namun untuk saat ini pemerintah baru bisa memberikan insentif kepada 17.000 rupiah Dengan anggaran lebih dari 100 miliar dan uang insentif ini berasal dari zakat aparatur sipil negara yang bekerja di Kabupaten Bandung Insentif kepada guru ngaji, yang mana jumlah Kabupaten Bandung para ustad-ustadanya ada 23.000 rupiah Saat ini yang diprogramkan oleh program guru ngaji ada 17.000 guru ngaji Kita anggarkan 109 M per tahun Nah bagi yang para ustad-ustadanya yang mengurus masjid atau marbot Kita juga anggarkan oleh basnas Yaitu ada 21.500 orang yang sudah kita berikan insentif Selain guru mengaji, pemerintah Kabupaten Bandung pun akan memperhatikan penjaga masjid ataupun marbot masjid Selain mendapatkan insentif para guru ngaji dan marbot masjid ini pun diberikan asuransi berupa BPJS Ketenaga Kerjaan